Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepijuk berita. Jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoroseu Magetan ditutup sementara pasca terjadi longsor di antara pos 4 dan 3. Hingga saat ini petugas gabungan melakukan pembersihan material. Dalam video amatir terlihat tebing longsor terjadi di jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoroseu di Magetan. Longsor berupa bebatuan itu terjadi pada Rabu pagi kemarin, tepatnya pos 3 dan pos 4. Sejak kemarin jalur pendakian di sisi Jawa Timur itu ditutup sementara untuk pendaki. Kepala RPH Sarangan KPH Lawu DS Suprianto, KRPH Sarangan mengatakan longsor menutup jalan sepanjang 20 meter di jalur pendakian tersebut. Saat kejadian longsor ada 3 pendaki yang terjebak longsor dan terpaksa harus mencari jalan alternatif untuk turun. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tebing longsor, hanya saja jalur tersebut tertutup material longsor. Dan saat ini masih dalam proses pembersihan oleh petugas dan relawan. Penutupan jalur Cemoroseu sementara ya, nanti kurang lebih ya 1-2 hari, karena kemarin hari Rabu pagi jam 7.30 itu terjadi batu jatuh sehingga menyebabkan sedikit longsor. Yang bisa dikatakan tidak longsor besar atau kecil, tapi di tengah-tengah. Karena akses jalan kami untuk menuju ke puncak, sementara tertutup dari longsoran itu. Panjang sampai berapa Pak? Kalau panjang longsoran, tidak panjang kok sebenarnya. Karena jalan itu letter S, sehingga terkena longsoran itu kurang lebih ya sekitar 20 meter itu. Waktu longsor di atas sudah tidak ada pendaki. Pendaki yang terakhir itu waktu turun sekitar jam, dari atas jam 7.00, terus sampai di pos, petangkan pos 4, pos 3, itu terdengar suara gemuruh, terus dia turun kurang lebih 50 meter, terlihat batu yang jatuh itu. Sehingga dia harus melewati jalan pintas, melalui jalan yang bisa diliwati itu aja intinya. Penutupan sementara jalur pendakian Gunung Lawu via Cemorosewu ini dilakukan dalam beberapa hari ke depan, sampai material longsor bersih dan tidak ada potensi longsor sepanjang jalur pendakian. M. Ramzi, JTV, Magetan